5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan bersama-sama belajar tematik tema 1 untuk kelas 3 Khususnya di subtema 2 pembelajaran yang ke 6 Jadi ini pembelajaran yang terakhir untuk tema 1 subtema 2 Jadi nanti setelah ini kita akan belajar di tema 1 subtema 3 Langsung saja ya kita belajar bersama-sama Perhatikan gambar berikut ini Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut Nah gambar ini adalah gambar Siti sedang melakukan aktivitasnya sebelum tidur Kak Citra membuat ceritanya seperti ini adik-adik Nanti kalian bisa membuat cerita versi kalian masing-masing ya Siti adalah anak yang selalu menjaga kesehatan dan kebersihan Sebelum tidur Siti mencuci tangan dan kaki Setelah itu Siti menyikat giginya supaya bersih Siti memakai baju tidur Siti tidur selalu tepat waktu dan tidak pernah tidur terlalu malam Ini cerita yang Kak Citra buat berdasarkan gambar tersebut Kak mengapa toh kita harus mencuci tangan dan kaki sebelum tidur Ya supaya tangan dan kaki kita itu bersih ketika kita naik ke kasur Kasur kita pun juga tidak kotor Lalu kita sebelum tidur juga harus sikat gigi Supaya kuman yang ada di gigi kita itu mati adik-adik Karena kalau tidak sikat gigi nih bisa jadi pada malam hari itu Gigi kita kuman-kumannya akan berkembang biak Nah disitu akan sangat berbahaya untuk gigi kita Gigi kita bisa kropos Lalu gigi kita nanti mudah patah Mudah berlubang Begitu adik-adik ya Nah kita lanjutkan Setiap hari kita melakukan kegiatan Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah dengan tidur Nah tidur ini adalah salah satu cara untuk kita mengistirahatkan tubuh kita Nah istirahat yang baik yang ideal itu adalah 8 jam setiap harinya adik-adik Jadi kalau kalian tidur jangan sampai tidur kemalaman ya Nanti kalau kemalaman bangunnya bisa tersiangan Saat tidur badan terasa lebih santai dan tidak tegang Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur Oleh karena itu kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita Tidur juga tidak boleh terlalu lama Karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat Kalau terlalu lama itu juga tidak bagus adik-adik Karena membuat badan kita lemas dan tidak sehat Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur Yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa Cara berdoa setiap agama itu berbeda-beda Kita harus menghargai perbedaan tersebut Nah kelas 2 kita sudah belajar keanekaragaman agama di Indonesia Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kongbucu Nah ini adalah cara ibadah mereka masing-masing Jadi cara ibadahnya, cara berdoa itu berbeda Lihat, kita lihat ya cara berdoa umat agama Islam, Kristen, dan Katolik Pasti ada perbedaan ya Nah ini ada juga cara berdoa untuk agama Hindu, Buddha, dan Kongbucu Nah disini kita harus tetap saling menghargai Walaupun berbeda cara berdoanya Berbeda agamanya Supaya hidup kita tetap rukun Udin mempunyai kegiatan lain sebelum tidur Ia selalu mengaji, belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah Apakah kamu melakukan hal yang sama dengan Udin? Nah disini mungkin agama kalian berbeda dengan Udin ya Karena Udin ini mengaji berarti Udin beragama Islam Tetapi apakah kalian melakukan hal yang sama seperti belajar Dan mengerjakan tugas-tugas rumah seperti Udin? Nah seharusnya kalian belajar dan mengerjakan tugas juga adik-adik Nah ayo bantu Udin belajar mengerjakan latihan pengurangan Nah kita sudah belajar tentang pengurangan Nah kita mau bantu Udin mengerjakan latihan pengurangan Nah pasangkan soal dan jawabannya Disini ada soal dan jawabannya Nanti kita akan pasangkan dengan garis Nah untuk yang berwarna biru ini adalah soalnya Dan yang berwarna merah adalah jawabannya Nah kita langsung saja untuk soal yang pertama Yaitu 5.176 dikurangi 4.328 Nah kita susun seperti ini lalu kita kurangkan ya adik-adik ya 6 dikurangi 8 6 dikurangi 8 tidak bisa adik-adik Maka kita pinjam ke angka 7 Angka 7 ini dipinjam 1 Maka sisanya kita tulis dulu Sisanya 6 Lalu angka 1 nya kita taruh di depan angka 6 yang ini Jadi 16 dikurangi 8 sama dengan 8 Lalu 6 dikurangi 2 Ya 6 dikurangi 2 sama dengan 4 1 dikurangi 3 1 dikurangi 3 tidak bisa adik-adik Maka kita pinjam 1 di angka 5 Nah karena angka 5 ini dipinjam 1 Maka sisanya 4 Jadi disini kita tulis Satunya sudah dipinjam disini Jadi angka 11 11 dikurangi 3 sama dengan 8 Lalu 4 dikurangi 4 4 dikurangi 4 itu 0 Jadi tidak perlu kita tulis karena di depan sendiri Dan angka selanjutnya juga tidak ada Maka jawabannya 848 Kita cari tahu nih 848 Oh ternyata ini jadi kita beri garis Lalu soal yang kedua 6459 dikurangi 2783 Kita kurangi ya adik-adik ya 9 dikurangi 3 sama dengan 6 5 dikurangi 8 5 dikurangi 8 tidak bisa Maka kita pinjam ke angka 4 Angka 4 nya kita coret dipinjam 1 Lalu sisa 3 Maka disini 15 15 dikurangi 8 sama dengan 7 Lalu 3 dikurangi 7 3 dikurangi 7 juga tidak bisa Maka kita coret Angka 6 nya Jadi angka 5 Karena dipinjam 1 ya Dipinjam 1 ke sini Jadi angka 13 13 dikurangi 7 sama dengan 6 5 dikurangi 2 3 Jadi jawabnya 3676 Berarti yang ini Soal nomor 3 8.324 dikurangi 5.786 Yuk kita kurangi bersama adik-adik 4 dikurangi 6 4 dikurangi 6 tidak bisa Maka pinjam ke angka 2 ya Pinjam 1 saja di angka 2 ini Maka sisanya dari angka 2 ini adalah 1 Nah yang dipinjam adalah 1 Jadinya kita tulis disini di depan angka 4 Jadinya 14 14 dikurangi 6 sama dengan 8 1 dikurangi 8 1 dikurangi 8 juga tidak bisa Maka kita pinjam 1 ke angka 3 Nah angka 3 karena dipinjam 1 Sisanya 2 Lalu angka yang dipinjam Kita tuliskan kecil saja di depan angka 1 ini Jadi angka 11 11 dikurangi 8 3 Lalu 2 dikurangi 7 Ternyata 2 dikurangi 7 juga tidak bisa Maka kita pinjam 1 ke angka 8 Angka 8 dipinjam 1 Sisanya 7 Nah untuk yang dipinjam kita tulis disini 12 12 dikurangi 7 sama dengan 5 7 dikurangi 5 sama dengan 2 Berarti jawabnya yang nomor 3 Yang ketiga ini adalah 2538 Berarti jawabnya yang ini nih adik-adik ya Kita beri garis Soal yang nomor 4 Yang ini ya 8.240 dikurangi 3.970 0 dikurangi 0 0 pastinya adik-adik 4 dikurangi 7 Nah 4 dikurangi 7 tidak bisa Maka pinjam ke angka 2 ini Pinjam 1 saja Maka angka 2 ini karena dipinjam 1 Sisanya 1 Lalu yang dipinjam kita taruh di depan Angka 4 14 dikurangi 7 Ya 7 1 dikurangi 9 Tentu tidak bisa adik-adik Maka satunya ini pinjam ke angka 8 Pinjam 1 saja Maka angka 8 karena dipinjam 1 Sisa 7 Nah yang kita pinjam 1 tadi Kita tuliskan disini Jadi angka 11 11 dikurangi 9 adalah 2 Lalu 7 dikurangi 3 sama dengan 4 Berarti jawabnya 4.270 Soal yang terakhir 6.130 dikurangi 2.580 0 dikurangi 0 Ya 0 3 dikurangi 8 Nah 3 dikurangi 8 otomatis tidak bisa Karena angka di atas lebih kecil Maka kita pinjam 1 saja di angka yang depannya Ternyata angka depannya 1 Maka karena dipinjam 1 sisanya adalah 0 Nah terus jadi angka 13 disini Kita taruh ya 13 dikurangi 8 sama dengan 5 0 dikurangi 5 0 dikurangi 5 itu tidak bisa loh adik-adik ya Balik kalau 5 dikurangi 0 Itu baru jawabnya 5 lah Tapi kalau 0 dikurangi 5 Ini berarti kita harus meminjam ke depan dulu Meminjam ke angka 6 Pinjam 1 Angka 6nya kita coret Sisanya 5 Lah satunya kita taruh disini Jadi 10 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Lah 5 dikurangi 2 sama dengan 3 Berarti jawabnya 3.550 Mudah kan adik-adik? Kak Citra berharap kalian selalu berlatih Untuk pengurangan dengan teknik meminjam ini Demikian adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap video ini membantu kalian dalam belajar ya Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian Rajin berdoa dan rajin berolah raga ya Terus jangan lupa juga untuk belajar dengan giat Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya